bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa bantina fatahshiruna biha bi'ibadika s-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim a'udhu billahi minash shaytanirrajim a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya fatahu ya alim ya arzaqu ya hakeem iftah alayna fil qur'anil azim innal hamdalillahi nehammaduhu wa nasda'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi alfusina wa min sayyati amalina ma'ayyahdillah falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah ma'ba'ad fa inna astagal hadithi kitabullahu wa khiral huda huda sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuru muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla adhatin bid'narwabihi qalallahu ta'ala wa huwa astagul qainin qul siru fi al-argi qul siru fi al-argi fa anzuru keifakaan haqibatu al-lazina min qabl qul siru al-lazina min qabl kana akhtaruhum musyriqin kana akhtaruhum musyriqin kul dawa siru muhammad eili kufari makkah kul ya ayah rasul lil muqadibi nabi maji tabihi katakanlah, sampaikanlah dikandaki karu wong wong kufaru makkah yiku wong wong sing podo mendustakan opo sing digowo kanjeng nabi dawono siru podo lumako siru kapeh fil ardi ing dalem bumi eik siru fil ardi anah al-arud siru iqtibarin wata amulin kuwe melakukan perjalanan tapi ora sekedar melaku-melaku melaku kalau diangen-angen diambil pelajaran tempat-tempat sing kuwe tekani niku wong mekah niku rehlata shida'i wa saif seneng niku melakukan perjalanan baik shita' waktu dingin wa saif atau waktu panas wong arab ini seneng dagang saking mekah tenng konten ingsham gitu nge itu mereka niku seneng ani dagang dan nek dagang niku yang ditemu jarak jauh lagi lo ketika kamu melaku tolong ojo mung melaku tak delo ki watengen delo apa sing kuwe lewati apa yang terjadi dengan penuh pencermatan dengan angen-angen kaya dino kaya dino kaya dino umat yang terdahulu adalah umat al-mukadzibah kakominuh wa adin wa samud itu kaumnya nabi nuh kaum samud kaum ma'at sebelum wong mekah itu ya ada umat-umat sing biyan sing kurang ajar karena ada apa aksharuhu mayoritas atau kebanyakan al-ladhina min qoblu iku musyriki kina podo musyrik musyrik coba kamu lihat tempat-tempat yang dulu dinggoni karu kaum samud kaum ma'at itu dihancurkan oleh Allah fa'ahlaku bi isyrogihim mereka dihancurkan sebab musyrik karu kusti Allah tempat tinggalnya rumahnya hancur kabeh ini berantakan wesora rupo ini artinya bahwa ingat wong kufaru makkah woi kok mendustakan oposing digawa kanjing nabi yuk akibati nanti sama dengan umat-umat yang terdah adanya adalah dihancurkan kalian Allah subhanahu wa ta'ala siro daun o muhammad mbok iyo siro kabeh podo lumaku lelungan melakukan perjalanan dihancurkan oleh Allah dihancurkan oleh Allah nuli siro sawang dan siro pikiran fangdur kepiye kahanane akibat-akibati wong wongkang sa'durungi yiku kaum ma'at thamud dan kaumnya nabilud dan yalyani lah akeh-akeh wongkang sa'durungi iku pancen podo musyrik mula podo ditumpes dining Allah subhanahu wa ta'ala hari pun nasibnya orang kufaru makkah sering lawan kanjing nabi ditumpes ketika terjadi perang badar perang-perang lintunipun tidak pernah menang melawankan sinabi aku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa'aqim wajhaka liddinil quyima min qabli an ya'tiya yawmulla maradda lah yawmulla maradda lahu min Allahi yawm idhi yasadda'oon yawmulla maradda lahu min Allahi yawm idhi yasadda'oon fa'aqim wajhaka fa'aqim wongkau hadapkanlah fa'aqim e'i fawajih wajhaka hadapkan wajahmu ya ayuhar rasul secara lafal itu ditujukan kepada nabi tapi yang dimaksud nabi dan umatnya ini ayat zuhirul ayat fa'aqim ini khitope kanjeng nabi siro muhammad ini siro kanjeng tapi yang dimaksud adalah ya kanjeng nabi sa'umati untuk menghadapkan fokus ya kanjeng nabi ya kanjeng nabi ya kanjeng nabi agama nabi tapi oleh ceklan agama nabi terus nganti tekan mati nganti tekan nabi agama yang baik penganut agama yang baik nabi mengikuti nabi perintai ngeduhi nabi nabi cekli terus nganti mati sebelum datanya di nokia terus berusaha sampai istiqomah nanti mati tetap berpeganglah dengan agama yang lurus saking sedurungi teko opo yaumun dino lama roda kangorau nonggo nolak iku maujudlah humarang yaum iku dino kia dino yang membuatkan sakit nolak kedatangan ini jadi ngibadah sak badani dino kiamat iku serah kanggu milo sedurungi tekan dino kiamat mumpungi cintang tunyo kudung amal bagus sebab setelah datangnya yaumul kiamah itu falayan fa'wal amal amal lahu sebab nang akhirat ini ku tinggal nompok sehingga nompok sehingga malik bagus yang nompok ganjarani sehingga malik elek ya nompok adabing itu nge jadi dino kiamat ini adalah yaumul jazak dinaneng piwales sehingga apik diwales api ee sehingga Allah diwales lah mumpung nang dunyo sebelum datangnya hari itu ku iku dutenanan ceklan agomo ngamal sing bagus insya Allah bisok nang dino kiamat datangnya hari itu jadi kan tinggal ngunduh ganjarani Allahumma amin min qobli ayatia saking sadudungi temukani apa yaumun dino lamarud dakang ngorau nobaliku mawjud lahu kadwi yaum min allahi saking Allah subhanahu ikut ke sini dino kiamat yaumma izin ing dalam dinani dino kiamat yaumma izin ing dalam dino iku yasadda'un asluhu yatasadda'un idu kamu takfil asli yaumma izin ing dalam dino yasadda'un podo pisah-pisah sopoh menungso jadi besok menungso dino kiamat podo pisah-pisah sopoh menungso ada da'u sopoh menungso itu podo kumpul sebab menghadapi hisaping kusti Allah sopoh menungso pisah-pisah ba'adal hisap ada penguntang wamta'zul yaumma'ayuhal muj itu Allah ngembindawuh naliknya menungso dihisap kabe itu makin dipisah sing wong api ashabul yamin oke golongan kanan sing kafir ashabus ini kan ada wamta'zul yaumma'ayuhal mujirimun hei wong wong kafir kwe misah ojo campur karo wong islam ojo campur karo wongi wong iman juru sani suhargo wong kafir juru lalu apa iku besok nang dino kiamat setelah dino kiamat terjadi setelah ba'adal hisap nikul ajang menungso nikul dipisah yata'ferokuna ba'adal hisap ilal jannah awin baik menuju suhargo otawa menuju gimukis doyo minjang ba'adal hisap syukur-syukur tanpa hisap melepus suhargo tanpa hisap aminallahumma insyaAllah mula syiro anjejik norai roh wajah roh muhammad marang agama kangjejik yaitu agama islam kalau kadang-kadang ini ku nek mirang bahasa wong rembang ini wajah ini ku rai ini ku biasa oke ini ku marang marang wong gede ini ku nirai ini kan tegel betul tapi emang itu sudah bahasa ini kadang-kadang kalau mirang kirembang ini ku nyebut wajah ini ku rai ini kanjik nabi ini ku tapi memang mereka tidak ada maksud merendahkan memang pun bahasa ini orang beri kau ini ku ini kan rai ini fasuryani ini langkung-langkung halus fasuryani tapi sehingga dawah Allah ya Allah rabosa ini ya khususus Allah kalau kanjik nabi Allah menjangkar apa-apa itu ya khususus khusus mulos anjejekna wajah marang agomo kang jejek yaitu agomo is se'durungi tumukaning dino kiamat dino kang orabiso ditolak tumukani itu pasti datang pasti terjadi dino kang orabiso ditolak tumukani saking Allah subhanahu wata'ala anu ing dino iku menung pecah dari rong golongan dari loruh sebagian menyang suargo sebagian menyang neroh mangkafarohi rofo alaihi kufruh waman amila salihan fali anfusihim yang hadun Barang siapa kufur Maka baginya akan mendapat siksaan sebab kufuri Wahya khuluduhu finar Manutawi sabanaiku kafaro kufur Sopoman fa'alahi mongko'iku ingat tasiman Kufruhu utawi kufuriman Wabalu kufrihi huwa an-nar Jadi wong sing kafir Iku akibat perbuatan kekafirannya adalah Khulud finar abadi Yang jodoh ini apa? Waman utawi sabaniku amila amal Sopoman solihan ing amal soleh Tentu ini wong iman Wong iman sing Gelem ngamal so Fali amfusi moko iku manfangati Kangku awak dewini man amila solihan Man amila solihan Fali amfusihim Yuhayya una manazilal jenna Man utawi sabaniku amila nglakoni Sopoman solihan ing amal soleh Fali amfusi himongko iku tetap kadui man amila solihan Yam hadun Tegesipun apa? Podo nyawisaki Sopoman Wakti una manazilahu fil jenna Sopo sing amal soleh Iman tur amal soleh Maka hakikatnya Dia menyiapkan tempat Mbinjang wonton ing suar Sopo sing iman tur ngamal soleh Fali anfusi him Yuhayya una manazilal jenna Bisa babi tamasukihim Bito'ati robin sebab Angginipun ceklan agomo Kanti gelem tuat marang Allah subhanahu Jadi sing api Bakal mundu api Sing Allah ya Mundu nopo Alani milani pun Besuk niku ada jalan dua Farikun fil jenna Wa farikun fis Fis sa'ir Ujuhu yawma idhin musfirah Tohikatun mustashirah Ujuhu yawma idhin na'ilyah gubarah Tarha kuha Fatarah Sing sawawangi kufur Kufur Wongi jennyi kafir Perbuatan ni Kufur Sing pelaku ni jennyi nopo Kufur ni ku dari kapat Kafaro kelebur Kelebur ngamal ini ku Rono arti ni mus Terhapus Nih kafaro ni ku arti ni Kelebur kehapus Tekasin nopo Wong kafir itu kehapus ngamal bagus Senajan api itu yang ngobol Tapi kok orang iman Karo Allah itu kafir Itu amal bagusnya Kelebur kepeh orang kanku Na'udzubillahimin Sing sawawangi kufur Akibati kufur Di songgo dining Wong iku diwi Kekufurannya akan Di pikul sen Lan sing sopo wongi ngamal soleh Iopi walaseh bakal dirasa aki diwi Wong wongkang ngamal soleh Persasat Nyedi aki panggunan-panggunan Iku panggunani diwi Ono ing suara Suara ku Maka hakikat Wong sing iman karo kusti Allah Iku menyiapkan tempat Ingkang saya Wonton ing suara Suara ku Tidak ada hambanya Allah Melainkan Ada dua tempat jatah Iku rumah si jinang suarga Rumah si jinang Terokoh Niku kumailuru Jadi wong niku Ndwi umah nang suarga Yon duwi umah nang putih Ndwi jatah nang terokoh Yon duwi jatah nang suarga Mongkafet ini Jadi wongkafet ini Yon duwi jatah Tapi jatahnya Orang di cukup Sebab kekafirannya Itu rumah yang Di surga diroboh Terus jenangkan marisi Senang betul Jadi semakin banyak orang Kafet ini Berarti jenangkan Ngemen palah melu Marisi Jatah setiang ini Wong iman ini Jani yon duwi jatah nang putih Ngerokoh Tapi sebab iman ini Niku umah suarga Dibangun Rumah ngerokoh Dihancur Min fadlih Inna hu la yuhibbul kafirin Datas menungsa niku Dibagi Dipisah Satu Jalan menuju suarga Terus Sing iman Melepuh nukun apa Masing-masing niku Badi diwales Liat ziya Supaya Males Sopo Allah Alalazina Ing wong akeh Amanu Kang podoh iman Sopo Allah Ngi Ibalasan itu adalah anugerah Melebus warga itu Dilebuki warga sebab Fadoling Gusti Mereka melebus Sebab adil Gusti Faham ini Jadi melebus warga itu Fadoling Gusti Allah Melebus rokok adiling Gusti Gusti Allah Jadi melebus warga itu Antara ngamal bagus Kalau warga itu nimbang Betul apa? Bahasanya terlalu banyak Terlalu apa? Faham ini? Jadi fadol itu anugerah Sebab iman yang jenikan Ngamal bagus yang jenikan Dijuli warga itu Jujul Saking ngakai Ini itu fadol Tapi seorang melebus rokok Itu pas mantan adiling Gusti Allah Faham ini? Jadi fadoling Gusti Allah Itu ngamal siji Balasi sepuluh Tapi Gusti Allah Yang ngamal masyiat siji Di balas Ayat ini pun Manja'abilhasanati Falahu ashru amthaliha Sama sekali tidak didolimi Adiling Gusti Allah Jadi Gusti Allah Yang ngeloboknya Yang ngeloboknya Yang kafir Yang terokok Itu adiling Allah Dan Allah sama sekali Tidak berbuat dolim Tidak berbuat Apa? Itu adiling Gusti Allah Tapi Mendapat balasan Amal soleh Semata-mata Saking anugerah Gusti Innahutemen suning Allah Ikulayuhiburademen Sobo Allah Al kafirin Ing wong wong kafir Eyyu'akibuhum Allah bakal mengadab Niksa datang wong kafir Faya ziyallahu latina amanu Billah warasulihi Wa amilus salihat Min fadlihi wa ihsani Allah berarti membalas Orang-orang yang beriman Kepada Allah Dan iman kepada Rasul Terus gelom ngamal soleh Diwales Ganti pikantuk Fadli Allah Lan ihsani Gusti Allah Innahu layuhibul kafirin Karallah Niku rademan wong kafir Lisukti Karano benduning Allah Wa ghodobihi alaihim Lan marahnya Allah Kepada Wong kafir Ini ku mendapat Benduning Allah Pikantuk Sifat marah Allah Subhanahu Sebut agar Allah Memberi balasan Kepada orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Dari karuliannya semata Sungguh Dia tidak menyukai Orang-orang Yang ingkar Dekasi wong-wong sing podoka Kafir Orang-orang yang beriman Malikun biasa daun Males-males Lihat ziya supaya membalas Sopo Allah Alatini kemau Jadi pecah dati loro Supaya Allah ta'ala Males Wong-wong kang podo iman Lan podo ngamal soleh Sangking kanu graning Allah subhanahu Ateges Allah Nganjar Diganjar Purnomo apa Ganjar Sintun Diganjar Gajah Purnomo Diganjar Temenan Allah ta'ala Orademen Marang-mongong kafir Ateges Allah ta'ala Brakalmikso Marang-mongong kafir Wa min ayatihi Ayyursilar Wa min ayatihi Ayyursilar Ya habushram Mubah syirat Makin-makin Wang sulim Wa min ayatihi Ayyursilar Riyah Mubah syirat Wa liudhiqukum Mirrohmatih Amin Ayatihi Ayyursilar Riyah Wa liudhiqukum Mirrohmatih Ngarap Karun Gurira Kompak Bang sulim Wa min ayatihi Panjang Wa min ayatihi Ayyursilar Riyah Mubah syirat Wa liudhiqukum Mirrohmatih Shiraat Shiraat Wa liudhiqukum Mirrohmatih Wa liudhiqukum Wa liudhiqukum Wa liudhiqukum Wa liudhiqukum Laajih Min Trojahat Wa liudhiqukum Wa liudhiqa Wa liudhiqa Wa liudhiqqukum Wa liudhiqukum Wa min menghubuskan angin mubashirotin mubashirotin hale aweh kabar gembira ayy bimakna lidubashirikum bilmator berarti ada angin ini berarti alamat berarti udhan ini suwi rana udhan ada angin ini sudah ada kabar gembira tanda-tanda berarti ada apa? datangnya ada apa? setengah saking tanda-tanda kekuasani Allah Allah itu ngutus ngirim angin sebagai kabar gembira supaya Allah ngicipi rahmatya Allah itu udhan, udhan itu rahmatnya bagaimanapun juga udhan itu adalah roh wal yudhiqo lansupoyo ngicipakan Allah kum insirokabih mirrohmati saking rahmatin Allah ayy al-mator walitajriyalansupoyo melaku opo al-fulku ayy as-sufun terkese piro piro nopo prau ananing prau ini ku jaman biya ini kan melulu digerakkan dengan angin ini jadi prau layar ini ini enang lautan norono angin ini sakit melaku betul 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 jadi kusti Allah ngirim ananing angin itu manfaatnya kata gua ngirim udhan gua ngelakokin apa? itu sedaya Allah ngelakok ke prau sebab ananing angin bi amrih kelawan kersaning kusti ayy bi irodhati kelawan kersaning Allah subhanahu wa ta'ani itu kabeh sing ngatur kusti Allah walitab ta'kulan supoyo podo nggolek podo nuprih soposhirokabeh walitab ta'kulan podo nyuprih soposhirokabeh tatlubu podo nggolek arizko bittijaroh filbahri dengan adanya prau iso ngangkut barang-barang dagangan bahkan antar negara antar benua ini ku nopo niku muatan sing paling gede niku nopo? insya Allah kalau niki ini ningali nengali nopo event-event internasional niku yang manfaat niku biaya ini kata indonesia niku ni harap mengadakan F1 niku biayani niku kudunduhi duit 1,1 triliun sakit mengadakan nopo balapan F1 niku dan niku pengiriman niku barang-barang mobil-mobil dikirim niku niku miliatan pak niku yang mampu mengangkut niku niku nopo niku saking akai barang sing dikowo niku 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 pesawat niku niku mampu kuat umamu kuat regani larang sangat niku niku ngintikani Allah litu jirial lita jirial vulka bi amrihi walitabtaku minfadlihi dengan adanya prau iso ngangkut dan prau iso ngangkut dan prau iso melaku sebab ono angin gede iku unjeninan kau ngolek anugerain Allah ngolek rizki dengan cara berdagang ngelewati nopo laut wala'allakum lan menawasi rokabe ku tashkuruna bodoh syukuru si rokabeh dengan ikilah nikmat hei wong wong Mekah singguru ngandel karu gusti gusti Allah ini lagi wonton ini ayat walaqat arsalna min qoblikai wa min ayatillah annahu al illawul haq wahtahu la syarikalah diantara tanda-tanda ini ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa Allah ini ku warawana sesembahan dia kejabah kusti Allah iku dengan kudruh irodai Allah Allah ngirim angin sebelum datangnya hu hujan lah sa'wusi ono angin ono udan iku jadi rahmat sebab ono udan banjur dukulan dukulan podotum tumbuh nanti 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 tumbuh tandurani subur hasil dari papeton jadi ngan mangan sakin pundi sakin pundi dahari sakin papeton papeton bumi nanti 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 betonsanes adalah Allah s.w.t supaya kegelam bodoh syukur datang nikmat nipating Allah s.w.t setengah sangking ayat-ayat atau tondo-tondo kuasani Allah Ta'ala yaitu anggoni Allah Ta'ala ngutus angin-angin rohmat kang angin-angin mau amba bungah tondo arep turuni udhan lan uko supoy Allah Ta'ala tekesi sarono sebab angin rohmat mau maringi sirokabeh sebagian saking rohmat yaitu udhan lan loh udhan lan loh jinawi lan supoyo perahu-perahu bisa melaku sebab angin mau sarono kersaning Allah Ta'ala lan supoyo sirokabeh bodoh nyuprih rezeki saking kanugerhaning pangeran sarono dedalan dagang lewat segoro lan bukmenowo sirokabeh bodoh nyukuri nikmat-nikmat mau banjur bodoh iman lan bodoh ngabek timarang pangeran faidhatun faidhat angin rahmat iku angin kang disebut angin soba itu angin timur angin shimal angin kang lewat sekoarah lor lan angin junuk iku angin sekoarah kidul dini angin azab atau angin sikso iku kang dianari angin budur adabur atau angin barat angin apa? ini anu melakuni suko kulon medini ini ini jenik angin apa? angin angin apa? dabur Allah Ta'ala nita haki angin rahmat iku gunani akeh banget anu angin sikso rahmat yang antara ini yang antara ini yaku siji angin angin giring mendung sehingga tumuruni udan lan bisoroto lan miturut kebutuhani daerah-daerah kang ambutu haki ini berarti angin rahmat terus kaping kali terus tanduran tanduran-tanduran iku bisani urip bisani urip subur yang antarani kudu katiyuk angin perlu perlu perahu-perahu layar banget anggoni ambutu haken angin tanpo angin lakuni ura nabadiku lakuni perahu layar mau ura bisolan lan liya liya ni manih demi saya yakti insya Allah Ta'ala wuz-kutus al-fatihah alhamdulillah insyaAllah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim imanikim din iya kana abudu iya kana seti'inuh dinas surat al-mustaqib surat al-lazina namta alayhi ghadil ma'zubi alayhim wa ramdulin amin al-lazina